Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan menyediakan 3 hotel di Banjarmasin sebagai tempat istirahat bagi tenaga medis yang bertugas menangani pasien corona. Hal ini diharapkan dapat memberi kenyamanan bagi tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Petugas Hotel Vep berpakaian lengkap alat pelindung diri, menyiapkan kamar yang dibuking oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan. Sejumlah kamar hotel di Jalan Ahmad Yani, km 2 Banjarmasin ini, bakal digunakan untuk tempat istirahat tenaga medis baik dokter maupun perawat yang menangani pasien COVID-19. Menurut manajemen Petugas Hotel, pihaknya memberlakukan SOP kesehatan terhadap pegawainya sebagai pengamanan saat melayani tenaga medis selama menginap. Kita mulai dari turun masuk ke hotel, kami jumlah teman-teman medis untuk mencipti tangannya terlebih dahulu di tempat yang kita akan menciptakan, termasuk di gerbang disetekan yang kami sediakan dan disek tubuhnya. Apabila memang tubuhnya di atas 38 terhad, kami jumlah untuk tidak terdekat atau menciptakan diri. Oleh itu ya memang kita curangi kontak langsung dengan teman-teman tetanggan medis, jadi semuanya tetap menjaga sosial distensinya masing-masing. Sejak minggu 12 April tadi, 100 lebih tenaga medis diinapkan di tiga hotel di Banjarmasin, yakni Vap Hotel, Royal Jelita, dan Persona Hotel. Selain bentuk apresiasi, fasilitas ini juga untuk memberikan kenyamanan dan diharapkan dapat mempermudah tenaga medis dalam menjalankan tugasnya menangani pasien COVID-19 mengingat kelompok ini paling rentan tertular karena mereka berhadapan langsung dengan pasien. Dari Banjarmasin, Suhardian, INews melaporkan.